musik assalamualaikum ibu ibu dan teman teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomat ceri semoga ibu ibu dan teman teman semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ibu ibu dan teman teman kali ini mama mau bikin sambal goreng kentang ampla ati plus peti dan ini mama sudah punya bahan-bahannya ini sudah ada kentang yang sudah diiris kotak-kotak setelah dikupas kentangnya langsung direndam air ya ibu ibu biar kentangnya enggak hitam hati ampla yang sudah direbus dan diiris seperti ini kotak-kotak peti santan dan ini bumbu yang dihaluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah dan ini cabai merahnya sudah mama rebus air asam jawa, garam, gula merah, gula pasir, merica bubuk, kaldu bubuk, lengkowas, daun salam langkah pertama kita goreng dulu kentangnya kita goreng sampai kentangnya kering ini kentangnya sudah kering kita angkat kentangnya kita tiriskan kentangnya dan ini kita sisikan dulu ya ibu ibu dan kita goreng hati amplanya ya ibu ibu kita goreng sebentar aja goreng hati amplanya seperti ini aja ya ibu ibu nggak usah kering-kering kita angkat hati amplanya dan ini kita sisikan dulu kita goreng bawang putih bawang merah sama kemiri nya kita goreng bawang putih bawang merah sama kemiri biar nggak terlalu langung jadi bawang putih bawang merah kemiri sudah matang kita angkat dan ini kita blender sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita masukkan bawang putih bawang merah kemiri yang sudah digoreng kita masukkan cabai merah yang sudah direbus kita masukkan juga tambahkan air secukupnya sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbunya kita masukkan lengkuas dan daun salamnya kita aduk-aduk kita tumis sampai bumbunya matang dan tanah ini bumbunya sudah mengeluarkan minyak ini tandanya bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan air asamnya kita aduk-aduk biar tercampur rata dan garam garam gula pasir kalau bubuk merah kita masukkan semua kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata lalu kita masukkan peti dan santannya kita masukkan petiknya kita aduk-aduk lagi dan santan kita masukkan kita tunggu santannya mendidih baru kentang dan mati amplahnya kita masukkan ini santannya sudah mendidih kita masukkan kentang dan ati amplah yang sudah digoreng tadi kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata kita masak sampai santannya mengering ya ibu-ibu dan sambel goreng kentang ati amplahnya matang jangan lupa untuk dicip-icip ya ibu-ibu biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam gula bisa ditambahkan ini bisa icip-icip rasanya enak banget sambel goreng kentang ati amplahnya sudah matang tinggal kita matikan kompornya aroma petiknya ini menggoda banget bikin perut lapar ibu-ibu dan teman-teman ini sambel goreng kentang ati amplahnya sudah matang ini bener-bener enak banget kentangi pulen ati amplahnya empuk aroma petiknya juga menggoda banget ini bener-bener mantul pul dan mohon silahkan ibu-ibu dan teman-teman untuk mencoba sambel goreng kentang ati amplah resep dari dapur tomat ceri ibu-ibu dan teman-teman silahkan untuk mencobanya ini bener-bener enak banget mantul pul terima kasih sudah menonton video mama kali ini semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati